Selamat siang semuanya, selamat siang. Selamat siang buat Fung, selamat siang buat soib saya di Kudus, Edi Praino, pokoknya saya selalu kasih semangat buat teman saya. Selamat siang juga buat teman-teman pelatih di Kudus, di Jakarta ada Fung, ada Desi, terus ada di Gorjati, anak-anak, dan juga ada pelatih di Wisma Flosso. Selamat siang juga buat narasumber yang luar biasa. Ini kalau di film ada judulnya namanya Beauty and the Beast. Jangan marah cok, cok kamera turunin di cok, jidatnya doang soalnya kelihatan cok. Nah begitu jadi kelihatan gantengnya. Selamat siang buat Praven Jordan dan Melati. Selamat siang, Kudus. Nah selamat siang dulu. Bagaimana Mel? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Amin. Kayaknya kelihatannya tambah putih aja kalau latihan sama ucok mungkin lama. Kayaknya tambah hitam gitu maksudnya. Nah siap, oke. Jadi biar tidak berlama-lama lagi karena kan siang ini perannya ada di ucok alias Praven Jordan dan Melati. Ntar gantian. Jangan main serobot-serobot kayak main bulu tangkis ya. Ngomongnya gantian. Ntar kayak balapan. Nah sekarang saya sapa dulu kepada yang pakai kacamata. Dua-duanya pakai kacamata. Tapi agak aneh sih ucok pakai kacamata tuh Mel jadinya. Kayak itu anak jaman now gitu. Oke selamat siang. Praven Jordan bagaimana kabarnya? Sehat kok. Nah dan ini kan banyak update. Ada juga pelatih, ada juga kopung yang sama-sama siang hari ini kita zoominar. Buat mengisi kekosongan waktu kan pertandingan juga nggak ada. Jadi mungkin ucok atau Jordan bisa ceritain pengalaman Jordan dari kecil kok bisa sampai sekarang ke pelatnas. Dulu pernah dijarum juga. Terus pernah masuk pelatnas. Terus keluar lagi. Terus masuk lagi. Sekarang ada di pelatnas. Terus bagaimana tuh ceritanya? Kenapa bisa sampai di pelatnas dari Pontang? Silahkan. Awalnya memang udah karena ayah sendiri kok. Ayah sendiri emang dulu kan suka main. Jadi saya ikut-ikut latihan dulu kecilnya. Dan waktu itu ada masih jamannya terapak kok. Di Asia Afrika. Jadi saya dari perwakilan Kalimantan. Ada beberapa anak. Saya salah satunya ikut ke sana. Dan di sana, ya saya yang namanya anak daerah gitu lah. Bukan Pulau Jawa kan. Maksudnya ya bisa mengimbangi lah dengan permainan anak-anak yang di Pulau Jawa. Dari situ mencari lah tempat pelatihan gitu. Dan waktu itu saya sempat bergabung di PBJ Raya sebelum ke Jarum. Dan dari situ saya tahun 2005 di Jaya Raya baru ke Jarum tuh tahun 2008. Dan waktu itu sempat juga ikut seleknas ya dan masih saat itu juga memang gimana ya, belum terlalu pengen masuk pelatnas dulunya. Dan akhirnya dipulangkan lebih awal. Dan waktu itu ya banyaklah rintangan yang saya jalanin waktu itu setelah dari sana keluar dari pelatnas itu kan, seleknas. Ya syukurnya sih di tahun 2012, 2012 itu saya civita sama Kofung nih. Yang bilangnya waktu itu Kofung terakhir Sirna Surabaya. Saya ingat banget tuh Sirna Surabaya, terakhir. Dan pada saat itu saya punya target kalau saya nggak juara, saya mau berhenti badminton. Dan waktu itu nggak tahu gimana Kofung nanya saya gimana mau partneran sama si Vita nggak gitu. Waktu itu kan kaget juga kok seorang Vita Marisa, ke main top gitu kok mau sama saya gitu. Ya saya waktu itu cuma bilang tuh sama Kofung ya saya mah ya siap selalu aja gitu. Kalau dia mau partner dengan saya, terus Kofung nanya, lu mau nggak komitmen gitu buat kedepannya dicoba lah dua turnamen. Saya ingat banget tuh di Hotel Kasanda tuh Kofung ngomong. Ya udah dan di situ akhirnya saya langsung juara tuh kok. Di Sirna itu saya juara. Dengan sebelumnya saya udah niatnya kalau emang nggak juara, saya berhenti gitu kan. Saya juara di Sirna situ. Karena kan Sirna Surabaya itu dulu tuh terakhir kalau nggak salah tuh. Udah. Saya bikin komitmen sama si Vita dan pas di Surabaya itu saya ketemu. Yaudah. Komitmen dalam setahun dibikin. Akhirnya bisa nembus-nembus-nembus. Biasa. Ya sebenarnya sih awalnya sih kaget kok. Dengan biasa kita main Sirnas tuh kan biasa dulu. Dulu juga saya paling tinggi juga paling main challenge juga challenge Vietnam. Terus kalau series di Singapura dulu kan. Udah itu doang. Itu dua. Iya dua ya? Dua kalau nggak salah. Saya baru keluar negeri. Tiba-tiba udah langsung main yang super series. Dulu saya ingat banget tuh di awal tahun Korea-Malaysia tuh. Wah itu kan udah bintang 4, bintang 5 kalau sekarang. Pas waktu itu yaudah. Sebenarnya sih agak kaget tapi dibimbingnya sama si Vita ya. Dibimbingnya sama si Vita. Dengan pengalamannya dia. Ya sampai nembus-nembus-nembus. Dalam kurun waktu. Nggak sampai setahun saya bisa ranking 7 dunia. Ya sampai lah sekarang. Nah sebelumnya bukannya kamu juga pernah main ganda tuh. Tadi kan bilangnya Vita sama Kofum. Nah sebelumnya pelatihnya siapa emang? Di jarum. Nah iya. Aduh lupa. Di jarum lah udah semua saya. Saya jarum udah semua. Oh lukas. Dulu baru suka sama lukas. Nah terus tadi belum disebutin. Apa tuh? Pelatihnya tadi baru Vita doang sama Kofum. Nah jangan lupa kacang. Sebelumnya gimana? Awal masuk jarum pertama kalau lukas sama Sedeni. Pertama. Kedua abis itu naik tuh. Naik ke grupnya Mas Sigit. Mas Sigit sama Kodavid. Nah terus. Udah abis itu naik lagi ke Kof Anton. Sempet diancem nggak sama Kof Anton? Wah sering. Hah? Sering ya? Wah sering. Maksudnya itu makanya Kolius angkat ini biar yang lain tahu. Kadang-kadang admin tuh kalau udah ada bengal mesti diancem dulu baru. Jangan sampai diancem lah kok. Nah iya iya. Sekarang bisa ngomong gitu dulu. Takutnya kalau diancem takutnya kalau nggak kuat-kuat mental hancur. Wah hebat sekarang. Mel dengerin tuh Mel. Ucok sekarang bisa ngomong begitu Mel. Dia bilang mesti diancem Mel tuh Mel. Dengerin Mel tuh. Ucok sekarang udah berubah. Bagus tapi. Nah terus apa lagi Cok? Sebelum ke Mel nih. Abis ke Anton sering ngancem-ngancem sama nyusruk apa tuh Mbak? Bagus. Ya untungnya pada saat itu ya nggak nyusruk. Kalau nyusruk makanya udah berhenti. Sekarang. Untungnya. Nah terus seingat Kolius nih kamu pernah punya partner dengan julukan jengkol. Kenapa ya dipanggil jengkol? Oh si Rangga. Si Rangga. Itu masih main ganda. Iya. Kenapa dibilang jengkol? Nama orang bagus-bagus Rangga Yafe. Kok dibilang jengkol? Jadi tuh dulu dia pernah ada di lututnya. Lutut sampingnya. Itu lutut samping dalem. Dia pernah jatuh naik motor. Terus itu kan kayak kobang gitu. Jadi kayak jadi hitam gitu. Jadi kayak hitam bulat gitu kan. Jadi udah dipanggilnya jengkol gitu. Belum kemelatih nih. Cok tadi ada perkataan kamu ya jangan sampai nyusruk. Atlet kan kadang bisa nyusruk bisa naik. Nah yang kamu tangkep dari Ko Lukas terus ada Denny terakhir Ko Anton karena Ko Anton kan sering ngomong waktu itu Wucok nih udah rada-rada susah diatur nih. Kenapa sekarang jadi bisa diatur Cok? Biar yang lain-lain pada tahun nih anak-anak nih emang atlet kadang-kadang ada yang susah diatur tapi ada yang cepat balik ada yang kayak anak ilang nggak balik-balik Cok. Gimana tuh Cok? Sebelum ke Mel nih. Mel udah ketawa aja tuh ntar gantian kita korek dia. Gimana Mel? Soalnya saya tahu nih Cok. Contoh kayak kamu tuh jarang. Ada banyak tapi jarang Cok. Saya emang nggak juga sih Cok. Sekarang dulu kan sering diskusi sama Anton. Coba Cok gimana Cok? Dari injusruk yang jauh jadi balik lagi Cok. Gimana Cok? Oh, pokoknya tuh dulu tiga-tiganya pelatih saya tuh ampun aja kalau udah megang saya tuh udah ampun pokoknya. Terus? Ya memang gini apa kok kayak memang dari saya juga memang kalau ibaratnya belum mentok belum percaya gitu. Nah terus selama ini kan udah dibilangin nggak percaya mentok lagi mentok lagi mentok lagi makanya dari pengalaman itu saya belajar sama yang lebih tau dan lebih senior yang udah pernah ngelakuin duluan sebelum saya ya saya mencoba percaya karena itu kan yang mereka bilangin ke atlet dan waktu itu masih saya posisi atlet atletnya dia gitu ya karena nggak ada pelatih yang mau bikin karir seseorang atlet itu terpuruk pasti pingin terpuruk betul makanya makanya dari situ saya mencoba kerjasama ya karena saya kerjasama juga bukan cuma sama partner ya karena kalau sama pelatih kita ibaratnya udah nggak dipercaya sama pelatih kita mau pertandingan apa dan kita cuma bisa buktiin di pertandingan kalau kita nggak dikirim pertandingan udah kita mati karir gitu makanya semenjak dari itu yaudah saya coba menjadi tim dengan partner dan pelatih jadi ya namanya tim buat maju bersama apapun masalahnya apapun kesusahannya ditanggung bersama dan mencoba kita mencoba meraih sesuatu pencapaian yang kita satu misi gitu oke biar nggak kelamaan kan udah ucok nih simpen ceritanya nanti balik lagi coknya inget ya sampai dimana ya tadi ya sampai pencapaian selamat siang Pak Yopi cok tuh ada Pak Yopi juga cok jangan lupa halo Pak Yopi ya halo Pak Yopi gimana siapa dulu wah om oke sekarang wah itu Pak Yopi kemut om mute rungu suara nih ya cok itu tenang ucok sekarang udah bewasa udah matang nah bener Pak Yopi saya baru mau ngomong Pak Yopi udah berubah Pak Yopi penampilannya juga oke sekarang ucok udah sekarang melatih mel jangan di mute ngomong mel sekarang ini kan udah ucok sekarang melatih ya kolius gak tau banyak tapi dikit-dikit tau dah melatih bagaimana mel kenapa tertarik main bulu tangkis bukan jadi pragawati atau jadi pragawari begitu enggak aku juga sama awalnya dari orang tua papa hobi bulu tangkis terus ya aku di jadiin aktif gitu pertamanya masuk klub kecil di Serang itu berapa tahun ya dua tahunan lah apalagi lupa aku terus aku masuk ke dulu ada klub rati di Tangerang di Serpong masuk ke situ dan itu tuh disitu pelatihnya ada Kak On Reoni maksudnya gak ada yang tau ya ya sama Kak Reoni terus udah ke rati itu keluar dari situ sempat latihan sama Kak Reoni ikut ke rumahnya berapa bulan abis itu baru ke Jarum tahun berapa tuh di Jarum aku masuk ke Jarum tuh 2008 2008 2008 bulan September masih inget wah hebat ya pucuk gak tau tuh tanggalnya kamu bisa inget tuh enggak aku inget bulannya doang ya September masuk ke situ dilatihnya sama Ko David Ko Yumi waktu itu udah sih dua itu terus abis itu aku bentar doang dilatih sama Ko David Ko Yumi terus ganti pelatih sama Om Rudy sama Mbak Pipit abis itu juga sempat sama Ko Chinhu sebelum ke Cipayung Chinhu juga ada disini iya sempat dilatih terus aku 2012 sebenernya udah masuk udah masuk pelatnas waktu itu partner Irin cuma itu kan masih Taruna kedua masih ada setahun lagi Taruna aku mutusin buat ntar dulu deh dan sekarang sayang masih ada setahun jadi aku abis itu 2012 partneran sama Rosita mixnya juga sama Eddie itu baru tahun depannya aku baru masuk tapi kan tahun 2012 tahun kenangan juga tuh kan peraih medali kejuaraan dunia junior sama Obama Presiden Amerika julukannya Eddie Subaktiar ya bener gak? iya nah apa tuh kenangan-kenangan itu 2012 Mel sebelum kamu cerita yang lain karena kalau peraih medali kan gak gampang biar pun kejuaraan dunia junior mainnya dimana tuh waktu itu? banyak waktu itu mainnya di Jepang di Shiba gak bakal lupa sih kalau itu bagus makanya ceritain biar yang main adek-adek pada inget tuh maksudnya bagaimana caranya bisa juara bisa juara WJC juga aku gak apa ya gak nyangka soalnya kan sebelumnya kan AJC-nya kan aku gak ikut tuh tahun itu soalnya 2011 aku sempat ikut AJC waktu itu di India di Laknow cuma hasil aku kurang bagus jadi tahun 2011 itu WJC-nya gak ikut terus abis itu 2012 AJC-nya di Korea itu juga hasilnya kurang pas WJC ya apa ya aku gak gak nyangka juga bisa juara jadi tapi persiapannya itu gila sih waktu mau WJC sama Edi Subaktiar kan iya sama Obama sama Obama nah Mel kan Kolius pernah tanya kamu inget gak sama Ombim itu Ombim itu apa kamu kakek karena Kolius pernah dilatih juga dulu waktu kecil sama Ombim waktu kecil selain sama papa sama pelatihan lain Ombim itu eyang eyang aku berarti kakek dari mama apa papa bukan kakek jadi Ombim itu omnya papa oh omnya papa oke jadi aku aku apa nah gak tau udah tuh ya aku omnya eyang sempet dilatih waktu kecil apa enggak sama sekali sama Ombim enggak sama sekali waktu itu kan enggak paling ini doang sih apa kalo kayak main-main doang dianya juga waktu itu udah ini banget kan udah tua juga jadi gak ya udah gak gak sempet main bareng gitu enggak nah Mel sekarang kalo lu tanya kenapa seneng main mix double dibanding ganda putri aku sih sebenernya iya aku tuh dua-duanya oke maksudnya mau main double mau main ganda putri mau main mix sama aja cuma kan cuma mungkin ganda putrinya udah gak terlalu kuat oke jadi dipindahin ke aku waktu masuk ke sini ke platness juga pertamanya di ganda putri masuknya bukan di ganda campuran dulu kan dulu masuk sama inem cuma di ganda putri cuma satu setengah tahun sampai 2015 13 iya sampai 2015 pertengahan itu aku pindah ke menurut baru sampai sekarang berarti kamu sekarang di platness udah berapa tahun Mel kira-kira 5 13 dari 2013 berarti 7 7 tahun kan berarti itu lah gak gampang kan jadi seorang atlet bayangin Ucok kamu itu kan gak bisa ujuk-ujuk dateng ke platness langsung juara kalau sekarang kamu berdua masih bertahan berarti kan ada satu motivasi Ucok udah berubah tuh kata Pak Yopi bener saya baru ngomong Pak Yopi udah duluan lain Mel penampilan dia Mel cara ngomongnya gak seruduk-seruduk lagi kayak dulu Mel tapi kalau di lapangan udah dewasa ah bagus Mel tuh Cok dengerin Cok kata Mel udah dewasa nah Mel kamu lihat dari mana perubahan Ucok Mel terus kapan tuh berubahnya Mel berubahnya ya gak usah pas bulannya mungkin setahun yang lalu apa waktu seluruh juara All England apa bagaimana kan kamu tahu sendiri dia kan ini buat atlet atlet juga jadi atlet tuh gak bisa angin-anginan Ucok kan juga suka angin barat angin timur bener gak nah kan udah kita terus serang aja disini maksudnya biar atlet tahu gitu loh asal cepat balik bagus anginnya kalau enggak ke laut gimana Mel kamu lihatnya mulai kapan Mel dia berubah Mel Ucok dari pas 2019 awal deh kayaknya itu kan juga sebelum All England kan juga ini kan apa udah yang juara Eropa itu dua kali dari sebelum itu udah gak kelihatan sudah kelihatan kelihatan apanya orangnya makan sal apanya tingkat lakunya berubah ya udah rajin lagi gak pernah bangun pagi ya dia bangunnya kan iya gak pernah bangun bangun yang terus nah sekarang balik ke Ucok lagi Ucok gimana kamu bener gak bilang Mel perubahan itu terjadi apa sudah kepentok atau belum kepentok-pentok udah pasti kepentok saya kan dibilangnya agak susah gak percaya dulu cobain dulu baru ya gak apa-apa Cok tapi kalau you seneng jadi ada cerita kok nah cerita dulu dong jangan dipendam sendiri ceritain maksudnya kayak dulu nih saya inget banget nih buat atlet-atlet yang masih yang di kudus ya dulu tuh ke Anton tuh sering banget aduh tuh kalau ngomongin saya tuh udah mungkin kalau udah bebusa bebusa tuh sangkingnya saya gak pernah percaya jadi waktu itu saya inget banget itu di tempat besi yang di tamburan saya dipanggil sama dia Cok sini katanya ya jadi ngobrol ya kok ngobrol sampai dia tuh saya inget banget ngomong eh lu tuh ya lu masa tuh lu gak percaya sama gue katanya gitu dengan gaya ngomongannya dia tuh lu tuh masa gak percaya sama gue katanya mungkin dia udah kesel banget ya kali udah mungkin ya udah mau gimana ngomongin anak nih udah gak ngerti kali dia sampai dia bilang lu tuh masa gak percaya sama gue lu kalau jadi atlet aja katanya atlet top dunia deh katanya lu di dompet lu itu katanya 2 juta aja itu gak kemana katanya udah deh lu percaya sama gue lu ngoyo katanya itu mungkin dengan caranya dia yang udah apa udah gak tau lagi mau ngomongin saya tuh kayak gimana dia sampai ngomong itu saya masih inget sampai sekarang gitu tuh sampai sekarang commute kok jadi kan atlet kalau dibawelin sama pelatih mesti terima buktinya kan ada buktinya Ucok Ucok juga itu udah bilang kok ceritain lagi dong pengalaman kalau kalau saya saya dari dulu sampai sekarang nih buat atlet juga ya mendingan dibawelin daripada kita didiemin kita didiemin tuh kita gak tau orang mau maunya orang tuh pelatih tuh apa jadi kita cuma bisa nebak-nebak aja kalau dibawelin kan ya berarti dia masih ada perhatian sama kita ya pokoknya ya bagus berarti buat teman-teman atlet tuh adik-adik yang ada di kudus inget tuh kata Jordan kita mesti dengeran sama pelatih dan Polius mau tanya juga nih kamu kan sama melatih udah berapa tahun dipanderin ya kan sebelumnya sama Debbie Sutanto Susanto pernah jual rolling land juga tuh kenapa tuh dia nanya udah berapa lama dipanderin sama melati masa lupa waduh kalau sama Meli dari 2018 2018 kamu itu hari katanya disodorin atlet suruh milih kenapa kamu pilih Mel saya pilih Mel iya jangan bohong dah ada catatan ini ayo coba jujur kenapa pilih Mel kan yang lain ada sama-sama cewek kan kalau main mix cowok-cowok bingung ini kan cowok sama cewek iya saya ngeliat dari satu karena kita main ganda itu bukan dilihat dari skill bagus sama bagus enggak yang paling penting kita punya karakter itu dengan partner kita tuh harus sama dulu bisa enggak saling menutupi karena kalau misalkan kita bagus sama bagus nanti takutnya ada ego satu sama lain jadi pas waktu itu saya disuruh menyilih yaudah saya pertama bilang deh saya coba karena waktu itu kan saya di rolling tuh kalau saya di rolling cobain sama si A si B si C saya coba sama Eli nah pas nih maksudnya masih bisa lah buat masuk ke top player gitu top 5 gitu masih saya waktu itu enggak tahu kenapa saya yakin bisa padahal jalannya kan kalau kita lihat dari awal kan ya memang banyak rintangan pasti lawan-lawannya juga dari semua negara kan juga udah lebih maju sekarang di sektor mix ya itu makanya saya ambil eh saya lebih pilih Meli cuma itu doang Jok enggak salah Jok katanya kamu bilang karena Meli cantik jadi kalau di lapangan tuh penampilan ada tambahan kedua kalau mau marah jadi susah itu yang kedua jadi yang kedua jadi yang kedua itu karena kan maksudnya saya saya sama Meli juga kan lebih duluan saya lah gitu lebih tua saya juga jadi maksudnya kalau kita misalkan kadang-kadang kan saya suka ada ngomong tapi dengan raut muka yang mungkin orang menilai marah gitu padahal saya enggak marah padahal cuma ngasih tahu nah Meli tuh bisa ngerti disitu dan dia cuma kasih senyum gimana mau marah waduh oh gitu jadi enggak bisa jadi susah sekarang coba saya tanya Mel Mel maiknya hidupin Mel kenapa Mel bener gak tuh yang ucok ngomong apa ngombal aja dia dia bilang tadi katanya katanya itu ya mesti cocok padahal di koran dia bilang Meli cakep katanya jadi kan penampilan di lapangan mesti bagus tapi juga kalau panah kita cakep kan Meli juga enggak enggak itu bohong enggak maksudnya maksudnya yang bohong tuh kalau dia filahku gara-gara cantik itu bohong enggak tapi di koran dia ngomong gitu loh jujur bener polis mau tanya situ pacaran gak berdua jangan-jangan nih di belakang pacaran ya enggak oh ya bener pacaran juga enggak apa-apa terus Mel bagaimana Mel bener gak yang ucok ngomong enggak apa tadi yang dia bilang alesannya iya bener sih maksudnya mungkin lebih ke cara permainan kali ya kok maksudnya kebetulan kan tipe mainku mungkin masuk juga sama maksudnya mungkin buat Jordan juga jadi enak gitu loh kalau di lapangan pola mainnya dari situ jadinya nyambung sama ya itu juga sama apa kan juga enggak apalagi main double enggak gampang harus ngerti satu sama lain sama partnernya sama sama harus komunikasikan jangan jangan apa ya jangan sama-sama ego kayak gitu nah aku sama Jordan tuh bisa bisa ngeredam itu gitu kalau kalau kamu lihat Mel kelebihannya Jordan apa Mel kalau di lapangan jangan di luar di lapangan aja yang membuat kamu jadi kompak kan bisa jadi juara All England 2020 bener kan kan kemarin belum lama nih gara-gara puji Tuhan sebelum pandemi juara tahun depan belum tentu ada All England lagi kan kita enggak tahu bisa aja tahu-tahu nah bagaimana Mel di lapangan apa yang menjadi kamu punya pegangan kalau menjodhan pokoknya gue percaya dah dia kalau di lapangan tuh apa ini bisa ngomong ya kadang emosian juga cuma cuma bisa ngomong maksudnya kayak ya saling melengkap begitu lah kalau misalnya kalau aku lagi gak enak nyadiannya juga support ngasih tahu terus bawel terus begitu juga sebaliknya kalau misalnya dia gak enak akunya yang bawel kalau dia lagi emosi akunya yang sabar-sabar ya ya kayaknya itu sih kok kelebihannya dia ya semesannya kalau main aku tinggal ngel net aja bener dapet bola muntah dihajar mau cok bener gak iya nah sekarang ke ucok cok kamu tau gak cok kata bwf kamu kalau misalnya baca nih menjadi pemain yang semesnya terbaik kecepatannya kalau misalnya gak tahu udah kenceng aja pokoknya bagaimana cok dengan predikat begitu cok enggak loh bukan polis yang ngomong bwf yang ngomong tapi kalau saya bisa nilai sih yang kenceng-kenceng juga masih banyak gitu loh ya apa cokok sebutin kayak yang si weh kenceng nah si marcus kenceng marcus mana ini sinyo kalah lah sama kamu ya itu kan kenceng juga masih ya banyak lah atlet-atlet Cina kenceng-kenceng loh tapi orang kalau lihat dari luar kalau tinju udah megang situ duluan cok nah ya saya gak tahu tergantung orang yang menilai kalau saya sih merasanya sih biasa aja gitu kok nah cok kan nanti abis ini gantian nih kalau kita ngomong terus nanti tuh atlet pada tuh pada tepok tangan tuh pada gak bisa ngomong nanti ada sesi tanya jawab akan nanya ke ucok sama mel nah sebelum saya selain kesitu tuh kira-kira moto hidup ucok apa tuh bisa bertahan sampai sekarang di tengah macam-macam lah udah diomongin sampai bebusa lah udah keluar masuk apa cok kalau saya kalau maksudnya kita harus satu punya keyakinan tujuan hidup kalau selagi itu keyakinan kita gak merugikan orang atau gak menyulit jalanin terus tapi dengan didasarin niat baik dan tujuan baik yang kedua jangan mau kalah dan jangan mau kalah di situasi apapun dalam kondisi apapun kita harus tetap berdiri gitu ibaratnya walaupun kita harus jalan tapi kondisi gak mendukung situasi gak mendukung ya kita harus tetap berjalan karena misalkan kita mau main kita mau main nama kita udah dipanggil masa kita bisa tunda nanti satu jam lagi atau besok kan gak bisa walaupun ibaratnya kondisi kita lagi gak enak lagi flu atau lagi pusing gitu maksudnya ya harus kita hadapin jadi gak boleh gak boleh kalah sama situasi dan kondisi apapun sih hebat Ucok sekarang udah dewasa banget jawabannya cara ngomongnya ada poin satu poin dua udah hebat sekarang Mel sebelum saya serain ke atlet atlet proso sama Gorjati kalau ada yang mau nanya siap-siap sebelum nanti saya serain ke yang mau bertanya silahkan Mel mungkin ada motonya apa Mel Ucok kan tadi udah kasih dua poin kalau aku sih jangan sia-siain kesempatan yang udah dikasih karena kesempatan itu gak gampang dan belum tentu terjadi lagi jadi mungkin itu yang bikin aku tuh walaupun udah kalah terus masih tetap dikasih kesempatan jadi boleh boleh ngedown tapi abis itu udah gitu loh lupain coba lagi kalau aku itu sih kok udah terus termotivasi nah kesempatan itu kan gak selalu ada ya makanya kan kebenaran siang hari ini kita sama-sama kamu boleh bilang adik-adik kamu lah yang ada di PB Jarum kan selama ada kesempatan di PB Jarum kurang apa coba Mel sama Jordan di PB Jarum Kolius selalu bilang kalau hotel namanya bintang 5 lebih enak sekarang kok nah tuh bener kok anak-anak sekarang enak banget dulu dulu nih buat adik-adik ya cerita dulu boleh sorry nih kalau saya potong nih gak apa-apa emang bagus dipotong orang selakonnya disitu silahkan Dan kalau dulu nih kok Gor Petamburan itu asrama cewek sama cowok harus jadi nyatu tuh dulu bayangin kok saya baru masuk kok dengan kamar yang di Gor Petamburan itu 6 tuh bayangin gimana tidurnya tapi ya kita ya tetap kita nikmatin maksudnya gak gak mikir kayak wah susah tidur tidurnya gimana yaudah kita mau desek-desekan disitu ya desek-desekan aja gitu jadi kita terima gak ngeluh aduh susah tidur lah apa ya tapi tetap aja latihan paginya latihan dulu makan ada senior dikit kita nunggu nunggu kehabisan cuma makan nasi sama kuah doang terus saya alamin tuh kalau sekarang udah enak makan gak mungkin kehabisan ada jus ada roti susu ada susu susu ada yoghurt sekarang dapet yoghurt sekarang waduh dulu ada begitu kok wah enak tapi anak sekarang dikasih yoghurt sama susu ini ini malah nah gini kok kadang-kadang gimana tuh anak-anak itu ya karena karena tersupply mereka merasa gampang karena mereka sendiri contohnya misalkan mereka dari rumah dia mau ngelatihan di jarum mereka harus dia punya prepare paling gak minum lah sekarang minum minum pasti deh pasti ada misalkan minum baru ambil masih setengah ini punya siapa gak ada buang kalau misalkan kalau misalkan kita latihan rame ada 10 orang misalkan ada misalkan saya habis nih misalkan saya punya minum habis saya minta punya teman saya misalkan tinggal setengah udah habisin pasti saya minum walaupun bekas teman saya kalau sekarang kita tersupply bukan punya gue bukan punya saya yaudah buang aja jadi gampang misalkan kayak dikasih disupply susu padahal kan dari pihak PB Jarum kan buat atlet buat gizi nah tapi mereka gak minum gitu loh makanya jangan apa ya jangan menyanyiakan usahanya orang itu kan orang ada usaha disitu buat bikin dulu buat duit belinya pake duit soalnya gak pake iya makanya kan ya janganlah kita menyanyiakan atau gak menghargai usaha orang gitu sip luar biasa dan entah kita lanjut lagi sekarang ada pertanyaan dari Peloso sama Gorjati Jodhan luar biasa hari ini Mel dia udah memberikan wejangan mudah-mudahan dia kalo di lapangan kasih contoh gak nyisain air sebab dulu di ganda campuran kalo suka pungutin ada sisa mudah-mudahan bukan punya dia maksudnya bukan punya Jodhan ada ada ya ada juga tuh jangan lupa ya jangan cuman ngomongin loh enggak saya emang udah itu di habisin ada yang mau tanya ada yang mau tanya ke Praven Jodhan sama Melati Deva selagi ada kesempatan ada tuh Cok dikasih kesempatan Cok ada nanya Cok ntar lupa dia pada Cok ada nah kalo belum ada Kolius tanya lagi nih ke siapa tadi kan udah Ucok sekarang Melati Mel kan sementara ini pertandingan lagi gak ada atlet PB Jarum juga tiap hari sama 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 kamu latihan terus latihan terus latihan terus latihan terus kemarin mau ada kejuaraan di Eropa gak jadi nah bagaimana kamu mensiatati situasi kayak gini kan latihan emang perlu tapi kan bohong lah kalo atlet gak jemuh tapi kan bisa jemuh gimana ngatasin kejemuhan itu tuh biar tetap semangat ya kalo kalo ini gimana karena masih melatih apa ya ya kalo biar gak biar gak bosen ya cari kesibukan aja sih kok ya ngapain yang bikin kesukaan masing-masing sih kalo itu tapi maksud Kolius pada saat kamu latihan kan kamu bener-bener dong gak cuman ah udahlah pertandingan masih lama sekarang latihan asal-asalan aja enggak sih kok gak salah-salah ya mungkin dibilang salah-salah enggak mungkin agak sedikit menurun cuma ya tetap 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 apa ya kekurangan kita tetap ditambahin terus mungkin istilahnya bukan turun kali kalo di tengah pandemi ini kan imun kalo ketahui capek kan bisa ngedrop jadi mungkin intensitasnya tetap volumenya mungkin dikecilin kecilin kira-kira gitu ya dan bro bro jordan bagaimana ya apa tuh itu biar jangan jemuh apa latihannya setengah 50 60 80 kalau masalah programnya kita percayain aja sama pelatih kan kalo namanya jenuh tuh pasti ada nah kita sebagai atlet carilah hiburannya sendiri biar kita nge-refresh lagi buat besok jadi misalkan ada atlet yang kayak misalkan apalagi jaman sekarang ada yang namanya game online ya udah misalnya latihan kita latihan dengan sesuai dengan program lati yaudah kita main game ya buat biar kita refresh lagi jadi biar gak kepikiran latihan lagi walaupun besok memang harus latihan maksudnya cari hiburan lah yang paling penting apa yang kita suka ya kita lakuin lah gitu aja tapi setelah latihan selesai ya dan asal jangan ganggu latihan gitu kalau malam tidur jam berapa bro saya iya nanya kalau diketawa kita tanya tidur jam berapa bro kalau malam jam 10 jam 9 jam 11 jam 11 ya masih oke lah jam 11 Mel melati tidur jam berapa Ucok ngomongnya gak yakin yang ini jam 10 Mel tidurnya apa jam berapa siapa melati aku aku ya dalam 10 dalam 11an oke ya gak apa-apa kalau dia cuma mau ngingetin jodhan gitu sama atlet lain main game boleh jangan kelupaan kadang-kadang tuh main game bisa lupa sampai tengah malam besok latihan betul gak gitu ada yang mau bertanya nih ada yang nanya Gorjati ada yang mau nanya Pak Yopi ada yang mau nambahin Pak Yopi ini Gorjati oke nanya aja nanya aja silahkan Pak Yopi Gorjati duduk dulu dulu kontraknya jodhan yang pertama sponsor dengan siapa ya masih inget gak gitu masih kok siapa ini yang individu iya dong spek nah inget kan jaman susah nah iya kok nah itu inget-inget itu jangan sampai kalau jaman manis sih gak usah diomong deh ya itu aja siap ya ya dan jadi maksudnya Pak Yopi nanya buat yang lain juga kita disini buat atlet pelatih semua kita gak boleh lupa kacang sama kulitnya eh Pelosok siap tanya Pelosok jati duluan tadi Pelosok nomor 2 silahkan Gorjati dulu habis ini Pelosok Gorjati silahkan siang Bang siang Kak jadi Bang Kak siang Bang Jordan sama Kak Melati kan tahun ini juara Al-Englan terus target selanjutnya apa dan apa dan apa yang harus disiapkan namanya siapa bro Gorjati namanya saya Ubet Ubet Kolius Kemilut dan Ubet nanya habis ini persiapannya apa yang mau dua-duanya gantian dah siapa dulu mau Jordan apa udah Jordan dulu dah habis ini Melati Ubet ya saya sama Melati juga lagi persiapan kan memang fokus kita kemarin itu ada dua tahun ini tuh kita memang target itu di All England dan di Olimpiade dan syukur kemarin itu kita mendapatkan target kita yang pertama tapi yang di target kedua ini dengan kondisi begini kan kita juga memang bukan rencana dan memang tidak ada yang merencanakan karena ini musibah tapi tetap kita dengan kondisi begini pun kita tetap punya motivasi tetap terjaga untuk mendapatkan medali di Olimpiade ya dan kita mempersiapkan semaksimal mungkin buat tahun depan karena Olimpiade diundur tahun depan jadi gitu aja kalau palingnya kita mempersiapkan sih karena kalau kita ngomong sampai tahun ini kita pun juga belum ada bisa yang kita siapkan karena sampai akhir tahun pun kan kemarin baru di cancel tiga turnamen jadi kita belum ada ya paling jangan sampai kita punya touch pukulan hilang apalagi motivasi kita tuh turun ya itu itu aja siap terima kasih dan Mel gimana Mel targetnya sama persiapannya tadi Ubed nanya nggak jauh-jauh nih jawabannya pasti paling ya sama ya kan kita tandaan paling enak tuh idem aja jawabannya makanya dia duluan udah biar dia aja yang jawabannya berarti besok-besok saya tanya dia duluan tapi bener tapi kan emang bener ya sekarang emang pertandingannya juga belum tau apa jadi kalau misalnya jangka panjangnya yang pasti Olimpi buat tahun depan sip kalau gitu jangka sedeng deh ya Kolius sama semua Pak Yopi semua pokoknya apalagi masyarakat Indonesia pingin lah kan dengan Olimpiade ditunda mestinya sih jadi tabungan Mel sama Jordan buat memperbaiki kekurangan menerga kan jadinya pendek sekarang kan ke depan ya terima kasih kalau gitu buat Ubed udah jelas ya sekarang yang Gor Floso Floso silahkan namanya siapa yang mau ditanya apa ada Bang Ucok sama apa Kak Mel siang kok halo Bang siang nama saya Steve saya mau nanya jika Bang Bravin dan Kak Melati lagi gak enak main gimana cara mengatasinya namanya siapa tadi Steve kok ya sekarang Mel dulu aja Cok jangan kamu Cok suruh dia dulu Cok ntar idem lagi Cok coba Mel tipsnya kalau lagi main gak enak kalau aku ya ya maksudnya kalau aku kan pemain double ya maksudnya gak tau ya kalau main single gimana gak atasinnya soalnya kan dia ini pemain double yang mainnya barusan pemain double oke kalau aku sih kalau main lagi gak enak ya yang pasti apa ya ya harus lebih fokus harus lebih fokus dan yang satu lagi harus ngobrol sama partner maksudnya ya ngomong maksudnya kasih tau eh gue lagi gak enak nih mainnya tolong apa namanya tolong cover ya atau bagaimana biar sama-sama enak gitu loh kayak gitu sih kalau aku kalau Melati berarti harus ada komunikasi ya sesama pasangan karena kan main ganda kalau Bang Ucok gimana Bang Ucok kalau saya sih lebih jangan dipikirin kita misalkan lagi mati-mati misalkan kita lagi main lagi mati-mati jangan kita punya pikiran aduh gak enak nih karena itu pasti menambahi kita punya pressure ya karena kita bermain aja udah ada pressure dari lawan jangan ditambahi kita punya pressure dari pikiran kita sendiri yang paling yang paling simpelnya itu ya misalkan kita lagi mati-mati kita mencoba kita tuh bagaimana dengan kita cari bola jalan dulu gitu nanti pasti pasti deh pasti deh pasti kita dapat dapatkan dimana momen itu kita lagi di bawah kita bisa balik keadaan normal ya itu pasti yang penting pasti harus dilawan yang pasti jangan gak enak gak enak terus alasan nama pelatihnya main yang gak enak itu bukan alasan sebenarnya itu itu ya gimana ya kita ngomong ya gitu sih kok ya tapi yang tadi Jodhan bilang mainnya gak enak Jodhan pernah ngomong begitu gak ke pelatih dulu dulu bukan sekarang dulu ya dulu ya pernah makanya sekarang jangan lagi ya kan harus mendulur jadi maksudnya biar adik-adik juga pada tau gitu loh kan orang gak mungkin lah buat kesalahan gak pernah buat kesalahan pas pernah ngerasain semangat itu pernah ngerasain gak enak betul cukup jelas Wisma Peloso ada yang mau ditambahin jelas jelas loh oke ada yang mau bertanya lagi silahkan Kolius tanya lagi nih ke Jodhan dan ada pengalaman yang tadi main gak enak gak di Olingland kemarin waktu juara tuh 2020 kemarin sama Mel nah gak tau loh Kalius gak tau loh cuma kira-kira ada pengalaman apa gitu ya kan tadi kebeneran adik-adik Jordan tadi nanya kan tuh lagi gak enak gimana ada pengalaman apa tuh kemarin kan belum lama nih baru berapa bulan yang lalu 6 bulan sebenarnya tuh banyak orang yang mengira tuh gini banyak orang wih lu di Olingland kemarin bisa juara ya hebat ya banyak kan orang kayak gitu cuman kalau masalah proses ya memang kalau bisa dibilang proses itu kita 18-10 tuh ketinggalan di set kedua dan di set pertama kalah tapi itu kita bermain normal cuman yang dimana si pemain Cina ini yang dimana dia sudah unggul dia ada lengah sedikit dan kita mengambil kesempatan itu dan mereka yang jadi under pressure sebenarnya kalau dibilang main normal dibandingkan waktu di Denmark Open itu benar-benar itu benar-benar genting banget tuh suasana kondisinya kalau bisa nih saya ceritain sedikit ya kok banyak kan juga gak apa-apa gak susah sedikit banyak kan juga gak apa-apa nanti takutnya bosan mereka dengerin saya ngomong enggak dong pengalaman pasti berharga jadi waktu itu saya kan berangkat Denmark Open ke Denmark Paris tapi kan saya berangkat Denmark Open saya nyampe terus besokan besoknya apa lusanya ya melu sakit ya enggak dong pokoknya pas kalau main babak kedua itu tiga hari babak itu pertama pertama dong ngaco dua ya pertama itu laun lukai itu lukai kita pertama kalau gak satu kedua ada pokoknya babak satu kalau gak dua pasti gak salah jadi mau main si Melinya tiba-tiba sakit kok panas itu sakit apa radang ya kalau gak salah sakit tenggorokan sakit banget ada demam demam panas pusing pilek gitu dan diharuskan kita main dan yang kita lawan itu yang awal-awal kita lawan pemain Cina yang di babak 8 besar kita ketemu ranking 1 dunia Sing Siwe Wang Yakyong itu menurut saya yang benar-benar itulah yang mana titik yang krusial buat kita karena Meli ibaratnya timpang satu karena Meli gak kondisi yang fit ibaratnya dua-dua fit aja belum tentu menang ya walaupun disitu memang udah ada jalannya juga sih memang cuman kalau memang kita dikasih jalan tapi kalau kita gak pergunain dengan baik juga ya bakalan ya pasti waktu itu saya bisa aja ada pilihan yaudahlah mau main apa enggak gitu atau misalkan dalam main oh yaudahlah main seadanya aja kalau ditanya orang Meli sakit cuman saya ambil timpang kan saya juga gak gak mau yang kayak begitu karena saya sama Meli itu kan juga satu tim jadi bagaimana caranya kita kasih yang maksimal dan akhirnya kita buktiin bisa sampai juara dan disampai ukrain lu juga itu masih kondisinya Meli belum 100% karena masih ada pilek atau pusing ya Meli masih batuk itu itu masih sampai Perancisnya kan lu batuk-batuk itu kan itu masih sampai Perancisnya tuh masih kurang sehat lah dan kita bisa ambil dua gelar itu itu yang benar-benar menurut saya yang kalau orang nanya yang momen berkesan sebenarnya ya All England berkesan tapi yang benar-benar di situasi yang benar-benar susah kita bisa mendobrak masuk itu ya di Denmark sama Perancis kalau gelarnya memang All England lebih tinggi cuman kalau best momennya kita berdua ya di Denmark Paris siap-siap luar biasa berarti kan coba kalau Jordan sama Melati nggak fokus di Denmark kan belum tentu ada ceritanya di Paris di Paris paksain lagi akhirnya kan kalau berusaha pasti ada jalan lah yang Jordan selalu ngomongkan ya bisa aja saya banyak cara biar misalkan kayak kalah oh iya Melinya kurang sehat ya sebenarnya bukan suatu alasan tapi orang bisa menerima alasan itu tapi saya nggak mau mengambil tindakan itu tapi saya lebih mengambil mencoba lebih dulu dengan maksimal apapun hasilnya nanti ya itu saya bisa terima dengan puas daripada saya melakukan tindakan kayak begitu ya ya ayo tepok tangan dulu biar pada nggak ngantuk yang di Pelosong Majati nah luar biasa Jordan luar biasa bener Mel Kalius ini jadi agak sambil ngebayangin inget lah Kalius masih ada simpen surat selembar yang dia tanda tangan tuh Mel tuh dia ketawa tuh Mel udah ada kenang-kenangan Mel saya simpen nanti kalau udah dia tua udah nggak dipelantas baru Kalius kasih suratnya jadi memang perjuangan itu luar biasa buat Jordan Kalius kasih acuman jempol buat Mel juga nah buat adik-adik juga kan tadi udah denger bahwa kalau ada halangan ada masalah jangan nyeragu maju aja terus pokoknya ada lagi yang mau tanya terjadi emak pelosong ada oh silahkan ya silahkan Pung nggak kelihatan disini oh yang di host yang kelihatan silahkan host Pung silahkan Pung ya bukan mau bertanya ini saya ingin hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Mel sama Jordan untuk kesediaannya sharing untuk kita semua dan saya juga merasa bersyukur ya bisa ambil bagian ada sedikit bagian dalam perjalanan karir mereka berdua terutama Ucok jadi saya dan Ucok itu juga pernah punya pengalaman dulu ketinggalan pesawat di Brazil ya kalau Ucok masih ingat ya tapi itu semua sekarang jadi berbuah bahwa yang harus kita jadikan contoh bahwa Ucok ini sekarang sedang berproses berkembang terus menuju cara berpikir yang lebih dewasa dan itu harus kita apesiasi jangan berhenti sampai disini saja ya terus berkembang terus untuk mendukung karirmu yang berdepan kemudian untuk Mel juga saya melihat bahwa Mel ini seseorang yang punya sikap hati gembira ya jadi rasanya itu itu adalah kekuatanmu yang paling kuat Mel jadi pertahankan terus kalau bisa kembangkan terus dan saya berharap juga karir kalian akan semakin cemerlang kemudian bisa bertahan lama terima kasih lagi ada yang mau bertanya kalau gak ada polis mau tanya lagi yang memelati kan tadi kan udah jodan terus ada peloso ada oke peloso duduk dulu nanya dulu sama Mel takut kelupaan pertanyaan Mel ada kiat-kiat khusus gak sebagai pemain ganda campuran karena kan sekarang ada atlet tunggal ada atlet ganda nah kan atlet ganda suka pada main ganda campuran ada tip khusus gak kalau sebagai pemain ganda campuran kira-kira apa buat dibagiin sama adik-adik tip kiat-kiat bukan tip kasih duit bukan bukan tip iya ya pasti harusnya ya udah pada tau ya harusnya kalau main double itu kan dua orang maksudnya sama gak gampang lah nyatuin dua orang jadi satu gitu kan ya harus jaga ego masing-masing maksudnya jangan egois lah harus saling ngertiin satu sama lain jangan mau menang sendiri maksudnya jangan merasa bagus soalnya kan kita juga main kalau gak dapat nanti gak bisa main kayak gitu kalah berdua menang berdua jadi gak boleh egois jadi gak boleh egois itu tipnya ya ya sebelum menar kerjodhan silahkan yang Flosso mau tanya siapa namanya siapa pagi kak siang kak siang pagi siang siang gimana gimana rasanya juara Lenglan Lenglan dengan pasangan yang berbeda wah pertanyaan luar biasa Cok siapa dulu yang jawab nanti dia idem lagi Cok Mel dulu apa kamu ini kan ini pertanyaan buat Jordan kan pasangan berbeda kan aku sama dia doang baru cuman baru tidak bisa pindah ke lain hati dan jawab nanti pasangan yang berbeda bagaimana juaranya nih kalau saya gini kok orang jangan melihat pas di saat kita mendapatkan sesuatu karena itu kalau kita sudah mendapatkan sesuatu pasti rasanya seneng aja terus gak ada sedihnya itu gak ada walaupun dalam perjalanan sedih tapi kalau kita mendapatkan itu pasti seneng dengan dua partner yang berbeda tapi yang perlu diketahuin itu dengan partner yang berbeda itu tidak gampang karena karakternya Meli sama Debbie itu tidak sama dan banyak rintangan yang saya jalanin dalam sama si Debbie sama Meli jadi kalau perasaan pasti tapi prosesnya tidak boleh juga dilupakan jadi buat motivasi kalian juga jangan pernah melihat orang itu pas mereka mendapatkan sesuatu tapi melihat mereka proses susahnya mereka itu yang harus kalian contoh kalau ada baiknya kalian ambil gak jangan jangan dilihat pas sudah nyampe pas lagi perjalanannya mereka itu aja sih kalau tidak suka terima kasih ada yang mau ditanya lagi pelosok cukup jelas jelas ya jadi intinya kata Bang Jodan jangan lihat proses akhirnya tapi perjalanan menuju proses akhirnya itu yang harus diperhatikan ada lagi kelosok jati perpus ada yang mau nanya perpus biasanya enggak ada yang enggak juga bro di kudus ada yang mau nanya nah kalau enggak ada sekarang ke Jodan mau nanya dulu karena tinggal sedikit lagi nanti kita akan usai tapi belum selesai nah dan sekarang tamu di Platnas latihan sama pelatih Rembo kalau gak salah Richard Mainaki kok ketawa dia Mel ada pengalaman khusus sama Rembo sama bro Richard coba yang bisa dibagikan ke atlet kan mungkin wah saya sama ko Anton tadi udah sering diongmelin sampai ko Anton mulutnya berbusa kalau sekarang sama Richard Mainaki di Platas bagaimana apa mulutnya udah jontor apa malah tambah busa mic-nya bro mic saya ceritanya yang jangan yang seneng-seneng ya biar ini deh betul kalau seneng gak usah diceritain pokoknya seneng terus deh ceritanya jadi saya punya pengalaman jadi waktu itu saya baru masuk ke Platnas dan langsung dipegang sama Kak Richard ini yang pertama apa yang kedua masuk pertama apa yang kedua yang udah masuk udah masuk yang kedua kalau dulu seleknas enggak jilid dua berarti jilid dua jilid dua jadi waktu itu latihan fisiko jadi waktu itu sempat ya latihan fisik ya ibaratnya dulu kan kita atlet sirnas gitu kok ya terus kita ngikutin ngikutin yang apa namanya yang punya standar tinggi gitu kan wah kalang kabut juga tuh jadi saya tuh jadi kan ada yang buat kita punya jam-jam gitu itu dari pipa gitu ya kok jadi kan saya lari tuh ya memang lari saya gak gak bagus deh pokoknya saya paling belakang tuh paling bontot deh jadi dipukul sama dia tuh sampai ngecap tuh sering pokoknya bagian lari saya pasti pokoknya biru-biru aja dan yang kedua saya pernah sama Kak Richard itu gak dibolehin latihan jadi saya pas dateng saya disuruh duduk gak boleh ngelatihan ngeliatin yang lain latihan itu saya gak bisa lupain deh dua itu berapa lama disuruh duduk ngeliatin doang itu berhari-hari kok sama sekali gak main dateng duduk ya jadi saya latihannya kalau mereka sudah pada pulang saya baru minta tambahan sama asisten latih oke berapa lama tuh seminggu sebulan apa dua bulan oh seminggu mah ada deh kayaknya seminggu lebih deh kayaknya nah terus kenapa boleh latihan lagi karena mungkin Kak Richard mungkin nanya sama ke asisten saya ibaratnya mereka latihan saya gak latihan pas saya latihan saya bener-bener gitu nah makanya baru dibolehin latihan nah gini ya sebelum kemel kalau kilas balik kalau seumpama ucok gak dikerasin gitu kira-kira bagaimana tuh kalau gak sampai biru-biru tuh sekarang apa bisa jadi ucok sekarang yang tadi kata Pak Yopi bilang oh udah berubah bener cok saya gak bohong cok bener banget dalam hati kolius yang tulus ya kolius kaget loh kamu ngomong begini bener-bener kaget jauh banget dah kayak bumi sama langit nah kira-kira kalau dulu gak biru-biru tuh begini gak kira-kira ya waktu dulu belum nentu belum nentu berarti kadang-kadang kita mesti sakit dulu baru bisa seneng ya cok berarti dengan kata lain kalau seneng gak usah diajarin ya cok gak usah diajarin pasti udah bisa sendiri kalau susah harus belajar ya cok kalau susah harus belajar belajar karena gak gampang betul nah atlet ada yang mau nanya lagi ada yang mau nanya lagi Gorjati kalau melatih Mel sebelum sambil nunggu yang nanya kalau melatih ada pengalaman hidup apa kan ucok banyak tuh kayaknya pengalaman ucok banyak pahitnya tuh tapi akhirnya manis nah kalau kolius juga begitu mendingan pahit jadi manis ketimbang manis jadi pahit gak enak nah melatih punya pengalaman hidup apa gak yang bisa dibagikan ke atlet-atlet sebelum nanti jawab yang pertanyaan kan soalnya pengalaman hidup tuh gak bisa dibeli dengan duit kolius gak bisa contoh tapi adik-adik bisa jadikan contoh supaya jangan ngikutin yang baik tapi harus siap kalau terima yang baik silahkan Mel aku kalau aku apa ya kalau aku sih paling pernah ya sama sih diusir gitu pas latihan justru pulang sama siapa di jaring pernah disini enggak bukan apa kaincat disini sama Om sama Kanova kalau di jarum sama siapa di jarum diusir kalau di jarum itu sama Om Rudy diusir oke iya diusir disuruh pulang gak boleh latihan tapi gak disabet ya gak ada yang biru-biru kayak Ucok ya oh enggak kalau itu enggak sih Ucok kok cewek ya iya karena cowok coba kalau saya cewek gak disabet juga oke Mel tahan dulu Mel udah ada yang nungguin mau nanya tuh ya langsung silahkan nama mau nanya ke siapa ya siang nama saya Excel ya Excel silahkan mau nanya ke Kak Melati ya yang pas di Denmark itu yang sakit yang cara yang cara ngatasinnya gimana nah tuh Mel waktu sakit di Denmark bagaimana cara ngatasinnya kok tetap bisa main tahan juara lagi oh ya ya cerita ya kalau pas di Denmark itu tuh udah sebenernya udah gak mau main kok bukan gak mau main kayak apa tuh jadi tuh kan main lawan China itu tuh sore sore kemalem itu tuh aku pagi siangnya tuh masih yang sakit tenggorokan banget segala macem sampe bangun dari kasar aja tuh susah gitu apalagi disana udaranya dingin banget kan makin tambah-tambah sampe aku udah aku juga bilang sama waktu itu kan kanova yang lakinya yang berangkat aku bilang sakit gimana bisa main gak gak tau kayaknya gak bisa soalnya itu kondisinya parah banget sih sampe Jordan juga nanya kan nge-toko kamar gimana bisa main gak aduh belum tau nih liat nanti deh sore itu siang itu tuh aku banyak minum air putih segala macem lah minum obat juga disiduin akhirnya aku coba yaudahlah coba dulu coba dulu aja ya aku sih pas main itu sih fokus satu-satu ya maksudnya tuh juga kan partner juga tau kan kalo kondisinya lagi sakit kebetulan juga kan main mix pasti cewek tuh gak begitu pengaruh dominannya di cowok dia yang ngover lebih banyak ngover lapangan dibanding aku jadi aku fokusnya satu-satu aja aku fokus satu-satu Jordan ngover ya kayak gitu sih gak ada mikir apa-apa cuma pikirannya tuh pas main kuat-puat lalu bisa lalu bisa kayak gitu garner lah ya berarti kan Mel menanamkan motivasi ke diri Mel supaya jangan menyerah tetap kuat dan akhirnya berhasil ya betul ya Dan kira-kira begitu kan ya Dan bro bener ya dia sih kalo yang pas saya di lapangan sama dia sih ya kan saya sampe nanya aku sampe saya ke kamar dia memastikan dia masih bisa berdiri gak gitu karena kalo kita udah gak bisa berdiri gimana mau main dan pas dalam lapangan pun pas dalam lapangan pun saya cuma bilang yaudah lu jangan banyak gerak yang penting lu kuat misalkan lu bisa ambil dekat-deket pokoknya dekat lu lu ambil pokoknya kalo udah jauh lu lepas itu urusan gua sampe saya ngomong gitu terus setiap poin setiap poin setiap poin saya cuma bilang Mel tahan ya kuat ya gitu kalau saya jadi dia saya juga belum tentu mau main tuh saya belum tentu karena dia dia punya apa ya keinginan juga tinggi juga sih betul determinasinya tinggi bisa itu susah loh memang gak gampang makanya apalagi kan waktu pindah ke Paris kalau dius pikir udah mendingan barusan Jordan cerita masih belum beres juga juara lagi dua kali nah logikanya kan turnamen ketiga turun orang pertandingan coba biasanya turnamen pertama hebat kedua final tiga ini bayangin juara 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 bahasa jawanya jadi hat-trick hat-trick ya tiga betul gak habis hat-trick eh ada covid-19 stop tuh gak bakalan lupa dan sampai kapan juga betul gak nah langsung udah jelas ada yang mau tanya lagi jati kalau di Borjati banyak pemain tunggal jadi dia dengerin aja kalau yang pemain ganda ada jadi buat Jodhan sama Melati buat diketahui atlet PB Jarum yang ada di Jakarta tuh semua termasuk po Anton bukan pada Vita Hadi segala latihannya dikudu semua udah sejak bulan April jadi makanya diselah-selah waktu mereka udah saya juga terima kasih banget buat Jodhan sama Melati udah bisa sama-sama siang hari ini buat kasih motivasi adik-adik lah kapan lagi kita berikan yang terbaik Jarum udah berikan yang terbaik bukan buat tapi buat bulu tangkis Indonesia ya kan kita kayak tadi Pak Yopi inget gak yang pertama kontraknya mereknya spek tau gak salesnya siapa namanya yang cewek dan nah itu lupa lupa Pak Yopi namanya kayak Aligisi Platnas mirip coba inget gak Lela ya Lela namanya Lela Lela bukan Lela Lela namanya yaudah ada yang mau nanya lagi nih kesian silahkan Floso mau nanya silahkan siang kok siang Bang siang Kak siang selamat siang semuanya mau nanya Bang buat Bang Ucok maaf Bang sebelumnya kemarin kan pernah ada masalah di BBSI nah waktu itu pemikirannya Bang Ucok tuh gimana sampai bisa ngelewatin semua itu dan Bang Kit bisa buktiin kan setiap atlet beda-beda pemikirannya nah dari Bang Ucok sendiri gimana kasih Bang Cok sebelum ditanya saya terpengar juga agak-agak itu nah itu makanya kalau mau nanya namanya siapa yang nanya Cynthia kok Cynthia emang ada masalah apa Cynthia ngomongin dulu apa ya nah katanya nanya kok ini pesenan kayaknya di Instagram apa ya yang adalah kok masalah itu kok di Instagram ada kok oh yaudah kita suruh di Instagram ya gak apa-apa ntar kita suruh Cok aja jawab Cok apa tuh jawab tuh di Instagram buatnya ya ada lah kok yang keluar gak pake surat gitu-gitu lah keluar kemana emang kamu pake surat keluar kemana pake surat ya kan keluar masuk kalau udah pake surat kok ah gak usah ya namanya sayang ya makanya saya kan pikiran begitu jalan aja karena gak ngapa-ngapain kan udah ya itu suruh cerita kenapa katanya tuh oh iya terus kok bisa bangkit lagi kalau cuma surat kecil surat kan minta maaf selesai SP2 satu lagi keluarin ah masa iya kok oh iya udah ceritain tuh dia pengen cerita kan supaya yang kena SP2 jadi kamu ceritain tuh kenapa ya ya gimana ya karena kita kalau sudah melakukan sesuatu ya berani bertanggung jawab misalkan kayak kasusnya saya deh kasus saya gak gara saya keluar gak pakai surat dan yang seharusnya dianjurkan pakai surat ya saya tahu dengan resikonya itu ya saya pasti ada masalah tapi dimana kita tetap juga harus itu kan juga mau menghadapi pertandingan kalau yang Europe itu kan dan saya cuma punya pikiran saya kalau gak ada maksudnya gini kalau saya kalah pasti saya habis di teken gitu dan dimana posisi saya waktu itu saya cuma bisa punya pikiran saya harus juara karena kita dapat juara pun enggak bukan berarti menghapus itu masalah ya itu SP itu gak bakal terhapus itu enggak cuman bagaimana kita bisa membalikkan kondisi yang ibaratnya lagi keruh tapi kita jernihin lagi karena saya cuma punya pikiran sebelum berangkat itu saya cuma bisa buktiin kalau saya itu bisa dan itu memang gak mudah sih memang karena kita lagi diteken kayak begitu yang penting harus bisa keluar aja Cynthia jelas Cynthia jadi kesalahan udah dibuat berani tanggung jawab tapi tidak terpana kesalahan tetap berusaha lagi bangkit sekarang jadi Ucok Ucok katanya buka durian Ucok bagi-bagi dong durian mana ada lah itu katanya durian Ucok bukan suka ada-ada aja ada lagi yang mau ditanya Cynthia buat Bang Ucok sama enggak kok udah kok itu Tante Desi hand ya silahkan Des oh Cok Ci Desi mau nanya Ucok Ci Desi tuh siap Cik tuh halo halo Cok halo Cik Neli enggak nanya enggak enggak tanya cuma mau mengingatkan kamu dari usia kamu mulai main Maddleton sampai saat sekarang kamu harus mempertahankan dan kamu mesti memperhatikan waktu yang sudah kamu korbankan sekian lama jadi jangan sia-siakan waktu jadi kamu perhatikan ke depannya itu aja sih jangan sia-siakan waktu ya karena udah banyak sekali waktu yang kamu sudah buang untuk latihan ini mungkin hanya beberapa saat ke depan lagi kesempatan itu ya kan ya oke sukses ya buat Ucok dengan Meli terima kasih terima kasih silakan silakan yang mau bertanya waktu tidak akan habis buat Ucok sama Melati siang kok siang bang siang saya mau nanya nama saya Pulung silakan Pulung saya mau tanya apa motivasinya saat ketinggalan poin pas lapan besar di Oleng dan Tawan Cina itu aja Pulung iya kok dan jangan jawab situ Dan kita tes si Mel nanti idem lagi sama kamu mendingan dia yang jawab Mel bagaimana Mel ketinggalan tuh tadi si Pulung nanya entah kalau saya tanya Jodan kamu oh sama kalau dari aku ha ha ke WC dulu bentar iya di offin aja kameranya kagak usah ngomong kali ya Mel silakan Mel iya kalau dari aku sih waktu pas poin 18 10 itu ketinggalan gak ada pikiran apa-apa maksudnya gak mikirin game ketiga game ketiga kok oke 18 10 game ketiga terus pas saat di lapangan sih gak ada pikiran apa-apa pokoknya buat adek-adek ya adek-adek bener aku mau pesen maksudnya sebelum 21 itu gak ada yang gak mungkin posisi lagi ketinggalan ataupun lagi leading jauh pun itu tuh gak ada yang gak mungkin jadi jangan sedikitpun lengah sampai bener-bener game nah waktu pas pada main pada saat main itu aku pikirkan kayak gitu jadi maksudnya belum 21 jangan nyerah deh coba coba lagi coba terus fokus demi poin satu poin jangan mikir panjang terus juga ya sama namanya juga main double tetap komunikasi saling support akhirnya bisa tembus nah kalau terus mau tanya waktu poin gamenya itu musuhnya yang sep apa kamu yang pegang bola aku deh kayaknya itu kamu yang pegang bola jadi tuh 18-10 terus ngejar sampai 19-18 aku leading habis itu 19 sama 19 sama habis itu 20-19 game nah kamu waktu sep tuh 20 kan tinggal satu poin betul dong iya nah itu ada deg-deg gak aduh gimana nih apa pindah bola ada gak perasaan enggak 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 terus lagi megang bola agak gemeter gak tangannya gitu dikit enggak juga enggak enggak wah hebat berarti bisa ngejar aja bisa ngejar aja tuh kayak gak nyangka gitu loh kok jadi kayak yaudah jadi kan ya aku bilang tadi maksudnya sebelum 21 gak ada yang gak mungkin walaupun udah leading 1 bisa aja kalah kayak gitu ya enggak kolius tanya ini berarti kamu bener-bener fokus karena kalau orang gak fokus gak mungkin bohong lah orang mau game orang mau juara bayangin juara oleh England susah loh juara oleh England udah mau game nih bisa kalau gak fokus bisa goyan nah si Jordan udah balik kita tanya coba sama gak dan bagaimana poin terakhir tadi pulung nanya mungkin ada yang mau ditambahin yang masalah ketinggalan itu ya kok iya 10-18 iya sama yang kayak dibilang Meli karena saya juga ngingetin ya sama-sama ngingetin ya ya belum 21 belum game dan di kesempatan yang pindah bola 11-18 itu ya kita satu service itu bisa 8 poin ya wah luar biasa iya akhirnya udah ngebalik jadi 19-18 disitu kita bener-bener pas lagi ngejar itu ya kita bener-bener lagi poin satu demi satu poin-poin kita cuma mikirin bukan kita pikirin game jadi ke permainan bagaimana cari kita poin nah poinnya terakhir itu disembak apa diapain dan inget gak lupa itu kayaknya saya deh saya pembukaan deh kena net kalau gak salah nah berarti kan memang dari cerita Mel sama Jordan kan berarti kalau kita fokus kita bisa mengakhiri satu pertandingan dengan baik mungkin kesempatan terakhir ada yang mau ditanya lagi dari Ploso silahkan jati ada jati Ploso ada yang mau ditanya Ploso gak ada nah mungkin terakhir buat Mel sama Jordan kan ini banyak adik-adik baik yang main tunggal maupun yang main ganda ada pesen gak sama harapan Jordan buat adik-adik yang di kudus yang sekarang sedang berlatih pasti kan cita-citanya semua pengen jadi juara kayak Jordan pengen juara Olingland pengen juara dunia pengen juara Olimpiada sebelumnya tentunya akan masuk ke pelatas nah ada gak coba kasih pesen sama harapan buat adik-adik Jordan dulu nanti habis itu melatih gak boleh copy-paste ya apa yang Jordan ngomong gak boleh sama gak boleh harus pikirin dari sekarang silahkan Dan kamu dulu kalau saya sih kalau saya sih yang pernah saya jalanin gini kok kalau dulu misalkan saya atlet jarum saya tuh bangga atlet jarum itu kenapa kok karena saya pas di JRA bukannya saya mau perbedain atau banding-banding karena dulu tuh kalau orang selain atlet jarum kita ngeliat atlet jarum aja dateng itu aduh kita ada kayak gimana minder 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 itu saya sempat alamin karena dulu saya wih jarumnya jarum dengan bis sendiri dengan bajunya yang seragam gitu-gitu saya sempat minder dulu dan dimana pas saya sudah masuk jarum saya merasakan kayak lawan udah takut dulu sama kita tapi jangan kita berbangga hati kayak kita seenaknya gitu main dengan gampang ya ngepelein lah enggak kalau saya lihat sekarang kayaknya itu dia punya gimana ya maksudnya auranya itu menurut saya sih kayak kurang sih sekarang ya fighting spiritnya maksudnya karena kalau dulu kan atlet dikit aja kayak saya dulu saya ngalamin itu kayak misalkan kita dulu di grup masih punya empat pasang ditaruh nah empat-empatnya tuh pasti lapan besar dan keseringan itu kayak tiga itu masuk sem final jadi finalnya kadang-kadang jarum-jarum gitu gimana caranya itu kayak kita harus berbuat yang maksimal di level yang kita ada dulu nah nanti perlahan step-by-stepnya itu ada ya nanti di series yang penting dari bawahnya kita harus kuat dulu nanti naik ke challenge nanti makin lama makin susah tapi nikmatin aja jangan pernah kayak oh saingan makin susah atau lawan ini susah lawan ini gak enak gak cocok karena kan kita main kan juga sama si A gak cocok tapi sama si B cocok pengennya ketemu si B terus kan gak bisa nah jadi ya kualitas kita dulu yang kita apa kita benerin lah kita benerin kita kuatin kita tingkatkan biar buat menghadapi lawan mau lawan yang kayak gimana pun kita siap itu aja sih ya terima kasih Jodhan Mel ada apa Mel pesan dan harapan buat adik-adik di PPJR yang pasti harapannya biar adik-adik bisa jadi penerus kakak-kakainya kalau bukan siapa lagi kan terus ya kalau pesan aku ya jangan siasain kesempatan jangan bong-bong waktu umur itu gak berasa aku gak tau maksudnya ya sekarang kan mungkin ini masih pada junior-junior ya jadi gunain kesempatan dan waktu jangan siasain terus juga apa apalagi kan jarum juga udah ngasih fasilitas semuanya kalian tinggal latihan makan udah disediain tidur juga udah enak pakai AC udah kurang apa lagi barata kayak gitu yang di luar sana pasti juga banyak lah yang pengen masuk juga ke jarum jadi jangan siasain kayak gitu terima kasih Mel terima kasih Jodhan terima kasih jadi sekali lagi terima kasih buat kesempatan udah sharing Jodhan juga tetap bijaksana semakin dewasa kolius happy banget denger Jodhan hari ini ngomong Melati juga tetap kayak Fung bilang tadi ceria terus susah sakit tetap semangat inget guru di Denmark bisa berarti di tempat lain juga bisa tetap saling komunikasi satu dengan yang lain jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan biar tetap memberikan kesehatan buat Pak Yopi terima kasih banyak buat Fung ini ada satu namanya gak kelihatan saya yakin Mas Basri karena itu siapa nih Galaxy Tab S2 pokoknya kalau ada Mas Basri selamat siang terima kasih buat CIDESI buat teman-teman buat di jangan lupa iya Pak Yopi silahkan jangan lupa manajemen cashflow lagi di atas menata masa depan manajemen cashflow nabung bos ya ya ingat ya itu aja ya makasih Pak Yopi Mel sama Jodhan sekarang lagi terima kasih jangan lupa itu penting Pak Yopi selalu ngingetin termasuk saya juga sama teman-teman yang lain karena kita harus mengatur bukan cuma latihan tapi hidup tapi juga cashflow ya apalagi di tengah pandemi gini kan apa mau yang bisa dikerjakan oke sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Yopi yang selalu memberikan semangat buat Pung, Desi kalau ada Mas Basri disini Jodhan sekali lagi terima kasih Mel semua adik-adik yang dikudus teman-teman yang di perpustakaan terima kasih selamat siang selamat sore tetap jaga kesehatan pakai masker rajin cuci tangan dan jaga jarak terima kasih 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 terima kasih